Guys, parah guys Kalian gak akan percaya ini Kita kan sewa mobil Dan ini mau pulang Pulang ke hotel, terus pulang ke Jakarta Terus pulang ke Jepang gitu Tapi mobilnya mogok guys AC nya gak nyala Dan mesinnya mati guys Di tengah jalan Di tengah jalan coba Ini mama tuh Terus sama adik tercintaku ini Aduh, gimana jadinya Aduh, panas Pesawat kita gimana ini Gimana ya Ini beneran loh Ini udah gak nyala nih Mesinnya kalo gak percaya nih Mau kita tunjukin Nih aku tunjukin deh nih Guys, ini di tengah jalan ya Ini bukan iseng ya Jangan salah ya Memang di tengah jalan nih Aduh Lihat ya Coba kita starter ya Gak nyala guys Gak nyala guys Oh no Ini tiba-tiba Nyala ya guys Harusnya kita Dapet telepon dari ini ya Dari Yang punya ya Yang punya katanya Dia tunggu dia dateng Mau tukar unit Ini mesinnya udah nyala Tadi pasti cobain tuh udah nyala Tapi AC masih gak nyala Dan Aneh mesinnya gitu Kalo Kita Pindah ke D Ini kan otomatis ya Kita pindah ke D Dia jalan Tapi jalannya gak pelan-pelan gitu Jalannya cepet Langsung kecepatan 30 Kan biasanya D Kayaknya gak segitu deh Kecuali turunan kali ya Kalo jalan biasa itu Harusnya gak segitu Setau Setau saya ya Kalo salah nanti di koreksi Cuman ya Takut aja Makanya saya minta Langsung ke unit aja Biar nanti Lebih aman Ini bawa keluarga kan Takutnya nanti di jalan Kenapa-napa Mereka kita tungguin aja Ya kata montirnya sih Bisa Tahan Tapi kan Kita nyari amannya aja Sampai ke hotel Yang penting Sama baik Betul Yang penting Selamat sampai Di hotel Sampai di rumah Gapapa Kita tunggu Katanya sih 30 menitan Tapi ini gak pernah kejadian Parah banget ini Sumpah ini Kamu gak ada bunga namang Kayak ini Gak ada Orang kita kalo Mobil itu Mobil kita sendiri tuh Kita servis rutin Pasti di cek terus Gapernanya Mogok di jalan Ini kan termasuk mogok ya Kalau udah begini Soalnya mesinnya harus dimatiin dulu Ditungguin 5-10 menit Baru kita nyalain lagi Mesinnya nyala Dan ketika kita rem itu Gak halus itu Tiba-tiba kita rem gini Jalannya Pelan-pelan Pluk Langsung berhenti kan Serem ya Takut banget Takut banget Bener Ini mesinnya udah nyala nih Coba kasih liat nih ya Mesinnya udah nyala Tadi pas di starter Dia nyala ini Tapi liat tuh depan Berembun semua Karena Gak pake AC Ini kita harus buka kacanya ini Tapi gak ada angin ya Gak ada angin Mau angin kamu Aku kentut kalo mau Gak mau Aduh parah Parah banget ini Ya aku laper ya Udah laper lagi Disini gak ada toko kan Cuma kita nengah Gak berbunjang Cuman ini kantor polisi Sebelah sana Kalo kita mau makan di kantor polisi Bisa ini Kacau ini Kacau Nih Kita tunjukin kalo kalian gak percaya nih ya Nih kita tunjukin ya Pindah Ya Masuk ke D ya Masuk ke D ya Masuk ke D ya Klaim tangan dilepas ya Ini jalan ya Tuh Ngeden Mesinnya ngeden Aneh banget Aneh Iya aneh Kamu gak step kan Enggak aku enggak Enggak dorong ya Enggak dorong Tapi udah jarang ya Iya jalan gitu kan aneh Aneh banget Tuh Ntar kita Kedepan rumah ini aja Apa itu Kantor polisi Nah sekarang tenanganya baru naik nih Oh karena aja Oh Ini karena aku gak pake seatbelt Apa-apa Apa-apa Tuh Ini depan polisi tapi gak pake seatbelt Oh iya jangan ya Jangan ya Jangan dulu ya Wahaya nanti Iya Kita pake seatbelt dulu nih Ya ini saya injek nih gak naik ini Cuman 30 Gak mau naik dia Betul Parkir gak boleh gitu Gak boleh parkir Iya Waduh kacau ini kalau gitu Oh ini di Lalang Gorila Hah Bisa jalan ya Bisa jalan ha Bisa jalan sih ini Tapi mungkin Bundada berhenti gitu ya Gimana mau cobain sampe di hotel Kalo bisa Kalo bisa Kalo bisa Iya Biasa sana dulu ya Ya udah pulang-pulang aja Kalo gitu Yang ditunggang Kita berhenti gimana dong Jangan Kita ini aja Kita dipinggir terus Ya pinggir terus Ya pinggir terus Jadi kalo di Tunggah Kita berhenti Kita harus dorong Dorong mobil Iya dorong mobil Aish gimana Ini merah loh Gak apa-apa Oh bukan sebelah kiri gak apa-apa Oke Bentar dulu ya Iya Pulang-pelang Bentar pulang-pelang Iya Jalan dulu aja ya Iya aman dulu ya Kalau bisa ya Apa Harus kasih jalan ini Agak sekarang giat ya Tapi enggak Dia gak mau naik sayang Oh Sampai kayak gini Iya tetep gak mau naik Dia Oh 30an ya Sama 30 kecepatannya maksimal Aneh Aneh Terus anginnya masih Kayak kipas angin ya Bener AC nya gak nyala Gak nyala ya Emang sekarang gak dinyalain sih Ini doang Kita dipinggir aja dulu ya Ya pinggir dulu Kira ke hotel dulu deh Kalo bisa Kalo bisa Kalo bisa kita ke hotel dulu ini Iya Biar aman Jangan terbeksa ya Jangan terbeksa ya Jangan terbeksa Pelan-pelan aja udah Yang penting mesinnya jangan lati aja Aduh Gak pernah kejadian begini guys serius Iya deh Kirain kamu ada pengalaman Mana pengalaman benerin mesin Gak ya Gak ya Soalnya kamu itu Apa ya Gak panik kan ya Emang gak panik Eh Kan tinggal hubungin montirnya aja kan Ah iya iya Gak usah panik Oh ini ini kayaknya Tenaganya udah mulai keluar ini tenaganya Tapi pelan-pelan ya Pelan-pelan ya Terus langsung Aduh Iya Meredah Bener-bener Sekarang ada tenaga ya Iya Iya Mungkin gue capek aja Bisa jadi Bisa jadi ya Tuh Berapa banget Berapa banget ini Boleh kita yang penting nyampe hotel dulu ya Ini pelan-pelan aja Kesempatan 30-30 Iya Teman-teman doain dulu ya Iya Semoga kita jadi bisa pulang ke Jepang ini Iya Kalau enggak kita tinggal di Indonesia aja ya Iya Tapi kan belum Ini ya Rumah belum dibayar Ngontrak dulu kita ngontrak Yang Sama Apa Sama Sama Cara gimana gitu Ngontrak dulu Kita tangan dulu ya Iya Guys yang penting sekarang kita udah Selamat sampai hotel ya Itu yang paling penting Kalau masalah mobil itu aja dulu ya Kita mau nginep otohan lagi ya Ya harus nginep lagi lah Tiba-tiba kita langsung ini Telepon Besok aja lah ya Besok aja ya Oke Guys ini yang penting kita udah nyampe di hotel dulu dengan selamat ya guys ya Soalnya Bahwa keluarga kalian tau sendiri Kalau kita cowok sendiri beda cerita sih Dan kita jadinya Nginep satu hari lagi ya sayang ya Iya Satu hari lagi Satu hari lagi lah Pulangnya Ya besok aja Lagian takut udah ketinggalan pesawat juga Apa-apa sih yang penting aman aja sih Nanti tunggu orang montirnya dateng Ganti mobil biar lebih aman Buat besok di Jakarta Asyik Tapi baru pertama kali nih aku sayang pengalaman kayak gini Oh iya ya Serem kayak gini Oh Serem sih enggak sih biasa aja Cuman karena bahwa kalian udah malem Belum makan malam juga Ada mama juga Terus mobilnya mogok kayaknya Beja juga ada Iya makanya kan Takut nanti kalau itu tadi dia nggak nangis di dalam mobil Kalau nangis gimana Ya tapi panas banget ya Panas banget ya Panas banget Servis rutin ya Terus harus dicek ke montir Ke bengkel Biar nggak kejadian kayak gini Takut kan Ini aku aja nyewa loh Tapi kejadiannya kayak gini kan Serem banget Apalagi yang punya ini ya Punya bisnis sewa tuh harus Ya diperhatikan lah Kondisi mobilnya pas dikasih ke ini konsumen Jangan sampai kejadiannya kayak gini kan Konsumen yang rugi Takutnya begitu Belum ini ya Kita masih aman ya Kalau sampai nanti terjadi apa-apa sama konsumen Siapa yang bertanggung jawab Cuman karena kekurangan itu Inspeksi Jadi itu pastiin ya guys Ya itu aja sih pesan dari kita Yang penting Ya kita selamat sampai sini Dan bisa pulang ke Jepang Dengan aman